Guys, lo tau gak temen-temen yang pecinta Adidas nih? Baru-baru ini Ultraboost itu rilis kembali secara masif, gede-gedean ya. Kontennya jumlahnya banyak, semua sepatu yang tadi ya rare sekarang dijual kembali di berbagai store Adidas. Dan gue mau ngomongin salah satu Ultraboost paling iconic yang di-re-issue kembali. Tapi sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Oke guys, buat temen-temen semua ya, mungkin temen-temen udah pada tau bahwa tahun 2015-2016 Adidas sempat men-state bahwa mereka berhasil menciptakan sepatu lari running shoes paling comfortable yang pernah ada ya. Dan disini gue mau ngomongin soal set. Ini dia Ultraboost 1.0 OG. Salah satu Ultraboost yang pertama dikeluarin dan campaign-nya waktu itu menggunakan sepatu ini ya. Dimana Adidas gebor-gebornya menyatakan bahwa mereka telah menemukan sepatu lari paling nyaman di dunia. Dan ini gak bohong, memang Ultraboost ini nyaman banget guys. Boost ini adalah teknologi yang membuat Adidas itu rising up kembali. Dan ada sepatu ini, ini Adidas tuh sempat merajai, langsung mencuat lah dari nomor keberapa sampai nomor 2 brand paling top di Amerika waktu itu ya. Dan ini baru-baru aja di-re-issue di berbagai Adidas store dan selected retailer seharga 3 juta rupiah ya. Agak sedikit lebih mahal daripada jaman dulu dikeluarin, kalau gak salah dulu dikeluarin itu sekitar 2,2 juta rupiah tahun 2015. Sekarang dikeluarin lagi, hariku udah 3 juta rupiah ya, of course ini disebabkan karena inflasi ya. Gue mau bahas sepatunya guys, oke. Ini adalah pattern prime knit yang pertama banget, temen-temen bisa liat uppernya nih, ada pattern prime knit Ultraboost yang pertama. Cage dari plastik ya, heel counter juga dari plastik dengan lambang Ultra dan Boost-nya di warna yang berbeda, hitam dan gold ini gue suka banget. Ini kalau gak salah terinspirasi dari BMW ya, bagaimana mereka naruh nama di bagian belakang ya. Jadi kayak mobil gitu guys. Boost yang cukup tebal ya, di midsole-nya dan kalau dulu bedanya dia actual belum pake continental, sekarang udah pake continental, sebagaimana diterapkan di Ultraboost 2 dan seterusnya. Tulisan Boost-nya juga berbeda, gue rasa ini ada perbedaan insole ya, tadi ya Ultraboost, sekarang Boost seperti sebagaimana ada di Ultraboost 4.0. Jadi tulisan Boost-nya sama dengan di 4.0 dan gitu aja sih. Yang bisa gue bahas dari material sepatunya, warna ini ikonik banget. Dia dipopulerkan oleh Kanye West waktu itu ketika dia lagi sering-seringnya manggung dengan mengelang Ultraboost. Nah sekarang bedanya apa dengan Ultraboost yang terbaru ya, of course Ultraboost yang terbaru itu pattern-nya beda. Kalau menurut gue sih, setelah gue pake, memang kenyamanan tuh lebih nyamannya 4.0 dibanding yang 1.0 ini. Tapi ini ya, ini ikonik banget, ini gak kalah nyaman juga. Jadi keren-keren aja guys menurut gue dan nyaman-nyaman aja menurut gue ya. Kalau di 4.0 ini udah lebih lemas ya, plastiknya lebih tipis, lebih tebal. Ini adalah produk pertama percobaan, jadi belum sempurna banget. 4.0 jauh lebih sempurna. Tapi ya menurut gue sih, secara historical, secara value, secara style, masih belum ada yang bisa ngalahin si Ultraboost 1.0 ini. Kalau kalian bener-bener suka Ultraboost 1.0 ini, wajib banget dimiliki. Karena sebelum di-re-issue kemarin, kalau gak salah, resell market-nya mencapai di 6 juta rupiah ya. Ya sekarang of course udah retail lagi gitu, temen-temen bisa mendapatkannya dengan mudah. Karena kuantitinya ada sangat amat banyak di Adidas Store dan beberapa retailer yang dipilih oleh Adidas. Seperti Our Daily Dose ada gitu ya, jadi di-check aja. Oke guys, sekarang Ultraboost ini juga udah jadi suatu lifestyle dan bukan hanya suatu performance aja. Walaupun 4.0 gue masih pake berlari, tapi ini udah jadi satu icon sih guys gitu. Ya wow, untuk bisa punya ini akhirnya gue lumayan kesampean sih. Ini kayak Ultraboost yang wajib banget dipunyai guys untuk kalian semua yang emang pengen nyobain boost ya. Again, harga 3 juta rupiah, fit-nya true to size. Kalau mau lo sedikit ya bisa dinaikin ke 8,5. Tapi gue prefer true to size ya karena siluatnya jadi gak bulky, jadi gak goofy. Gedean sepatu aja daripada badan lo. So gitu aja yang bisa gue bahas dari Adidas Ultraboost 1.0 OG ini. Tinggal komen di bawah menurut kalian apakah ini Ultraboost yang wajib di-cop atau enggak. Menurut gue wajib banget, this is legendary man. So gitu aja gue Anugrah Aditya. Follow Instagram gue at Adityology for daily feed. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dari The Sneakers. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax